You guys, beli lagi nih bersama gue dalam channel youtube UU Resin Oke guys, di depan saya ini terdapat 2 cairan yaitu resin dan juga katalis Namun apa yang akan terjadi jika campuran katalis pada resin ini yang dominan kurang ataupun tidak sesuai? Apa yang akan terjadi pada hasil air dari resin tersebut? Untuk mengetahunya, silahkan kalian bisa simak video ini sampai selesai ya guys Oke, saya ambil wadahnya terlebih dahulu sebagai tempat cairan antara resin dan juga katalis nanti Saya akan mengambil timbangan digital terlebih dahulu untuk mengakur campuran resin dan juga katalisnya Dan langsung aja kita tuangkan resinnya dalam wadah tersebut Lanjut, saya akan memasukkan katalis ini pada cairan resin Dengan rasio campuran katalisnya, saya buat sedikit Biar lebih mudah, saya mengambil cairan katalisnya dengan sedotan ini Saya masukkan kurang lebih sekitar 2 tetes ini guys Saya tutup dulu botol katalisnya supaya tidak terlumpa Oke lanjut, sekarang saya akan mengaduk campuran resin ini secara perlahan Ya, kurang lebih sekitar 1 menit aja guys Supaya campuran antara resin dan juga katalis dapat bercampur dengan merata Oke guys, sepertinya sudah tercampur dengan merata Sekarang kita bisa tuangkan cairan ini pada cetakan yang sudah saya sediakan Oke ini guys, untuk cetakannya sendiri berbahan dasar silikon Langsung aja kita tuangkan resinnya dalam cetakan ini secara perlahan Supaya dapat merata ke semua sudut bagian cetakannya ya guys Sebentar saya zoom terlebih dahulu agar terlihat jelas Nah ini dia Sekarang kita bisa menunggu cairan resin ini hingga mengering dengan sempurna Yang kurang lebih sekitar 2-3 hari Dan nantinya kita akan melihat hasil akhir dari cairan resin ini Oke guys, disini sudah gue tunggu sekitar 2 hari Dan ini dia untuk cairan resinnya sudah mengeras Langsung aja kita keluarkan resin ini dalam cetakannya Oke ini dia guys Untuk hasil akhirnya sendiri sangat bagus dan juga bening Tidak terdapat bubble-bubble kecil yang terjebak di dalam resin Namun untuk tekstur dari resin sendiri Masih terdapat beberapa bagian yang lengket Dan tidak dapat mengering dengan sempurna Ini dia kalian bisa melihatnya sendiri Masih terdapat beberapa bagian resin yang masih lengket Dan tidak dapat mengering dengan sempurna Oke guys, mungkin sekian dulu video saya pada kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya